Hai semua, Assalamualaikum Di video kali ini saya akan membuat es lilin pelangi untuk ide jualan jajanan anak seribuan Rasanya yang enak dan juga warnanya yang sangat menarik, pasti disukai oleh anak-anak lho Tapi sebelumnya boleh dong klik dulu tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya ya Supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya, terima kasih Untuk langkah pertama kita siapkan wadah, lalu kita masukkan 5 sendok makan gula pasir Lalu kita masukkan 3 sendok makan maizena Satu bungkus nutrijel plain atau tanpa rasa Dan 2 saset susu kental manis Setelah itu kita masukkan 2 liter air Lalu kita aduk-aduk sebentar sampai tercampur rata ya Kemudian kita masak di atas kompor dan kita gunakan api sedang saja ya Dan selama memasak kita tetap harus mengaduknya seperti ini ya teman-teman Supaya tepung maizinannya itu tidak bergumpal di daerah bawahnya ya Dan jika sudah mendidih seperti ini, kita bisa matikan kompornya Lalu kita bagi menjadi 4 wadah dan kita tambahkan pop es Untuk wadah pertama saya berikan pop es rasa strawberry Dan selagi panas, langsung saja kita aduk sampai rata Dan setelah itu kita tambahkan pop es Supaya warnanya lebih cerah ya Untuk wadah yang kedua saya kasih pop es rasa durian Kita aduk sampai rata dan kita berikan pewarna makanan juga ya Supaya warnanya lebih cerah Untuk wadah yang ketiga saya tambahkan pop es rasa melon Dan untuk wadah yang terakhir saya tambahkan pop es rasa taro ya teman-teman Dan ini semua bahannya sudah tercampur rata Kemudian kita diamkan sebentar sampai agak dingin ya teman-teman Dan setelah itu kita masukkan ke dalam freezer selama 10 menit Supaya adonannya cepat padat ya teman-teman Setelah keluar dari freezer, lalu kita hancurkan dulu adonannya seperti ini Tujuannya supaya lebih lumat dan lebih mudah untuk dimasukkan ke dalam kantong plastik es lilinya ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Lalu kita siapkan plastik es lilin ukuran 3x26 cm Dan untuk penggunaan plastik bisa pakai ukuran apa saja ya teman-teman Jadi tidak harus ukuran seperti ini ya Lalu kita masukkan adonan berwarna merah Setelah itu kita bisa usap-usap dulu ke bawah supaya tidak tercampur dengan adonan selanjutnya Lalu kita masukkan adonan yang berwarna kuning, hijau dan ungu ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Lalu kita putar-putar es lilinnya dan langsung saja kita bisa ikat seperti ini ya Tidak perlu menggunakan tali ataupun karet Nah ini di hasilnya ya teman-teman Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis Terima kasih telah menonton! Dan ini sudah jadi semua Kita bisa potong bagian ujung plastiknya seperti ini Supaya kelihatan lebih rapi ya Dan ini dia hasilnya semuanya sudah rapi Dari satu adonan bisa menghasilkan 50 buah es lilin ya teman-teman Kemudian kita masukkan ke dalam freezer selama 7-8 jam Dan ini dia teman-teman es lilin pelanginya sudah jadi ya Ini baru saja saya keluarkan dari freezer Es lilin ini rasanya enak dan tampilannya juga sangat menarik ya Apalagi dicampur dengan pop es rasanya begitu terasa Jadi tidak hanya sekedar susu Dan yang pasti bakal disukai anak-anak dan aman untuk dikonsumsi Jika teman-teman suka dengan video ini Silahkan di-share sebanyak-banyaknya Supaya bisa bermanfaat untuk semuanya ya Selamat mencoba ya teman-teman Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax